Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Video ini menceritakan pandangan orang Jawa khususnya kerajaan Jawa terhadap pemerintahan kolonial di Batavia. Kerajaan Pajajaran juga punya kaitan penting dengan Raja-Raja Mataram karena permaisuri spiritual mereka Ratu Kidul menurut tradisi Kraton adalah seorang putri Pajajaran. Dalam tradisi yang sama juga disebutkan bahwa Belanda merupakan penerus yang sah dari kerajaan asing tanda kutip Pajajaran di daerah Priangan yang memiliki arti penting secara spiritual. Legitimasi semacam ini dapat ditelusuri sampai jauh kepada Gubernur Jenderal Jan Peterson Kuhn menjabat tahun 1618 sampai 1623, 1627 sampai 1629 yang pada tahun 1619 mendirikan kota Batavia di lokasi pelabuhan ikan orang Sunda Sunda Kelapa atau Jayakarta. Dalam pandangan Jawa Jan Peterson Kuhn dapat ditelusuri asal susul mistisnya dari rahim seorang putri Pajajaran lain lagi yang membawa tanda-tanda legitimasi kerajaan dalam bentuk pudenda kemaluan wanita yang menyala-nyala. Diponegoro jelas sangat memahami tradisi ini dalam tulisannya di pengasingan di Makassar tahun 1833 sampai 1855 Pangeran merefleksikan dikotomi antara Majapahit dan Pajajaran sebagai wakil dari dua tradisi kerajaan di Jawa dengan menghubungkan hikayat-hikayat yang dikenal baik oleh masyarakat tentang sepasang meriam bernama Kiai Setoma dan Nyai Setomi Ia meyakini bahwa dua meriam ini merepresentasikan orang Belanda dan orang Jawa dengan mengatakan bahwa setelah dikuasai Belanda Kota Batavia telah menjadi pengganti Pajajaran tanda kutip Pajajaran Wus Ngalih Kutanira Batawi Diponegoro buku catatan Makassar tahun 1838 bab 1 halaman 155 bagi Diponegoro dan orang-orang yang sezaman dengannya para gubernur jenderal Belanda peneruskun termasuk Dendels tentu saja adalah mitra senior yang berdaulat di Jawa namun mereka adalah penguasa yang tidak punya hak apapun atas kerajaan-kerajaan di Jawa tengah bagian selatan ketika Diponegoro meninggalkan Magelang menuju Batavia Fia Semarang setelah ditangkap oleh Dekok tanggal 28 Maret tahun 1830 ia menulis dalam babat bahwa ia meninggalkan Tanah Jawa tanda kutip Jengkarira nenggih saking Tanah Jawa babat Diponegara bab 4 halaman 187 yang memberi petunjuk bahwa ia menganggap diri sedang pergi ke sebuah kerajaan asing ekspresi praktis dari filsafat politik ini berakar dalam pandangan Jawa tentang hegemoni dualistik tentang pulau itu dengan Belanda memerintah di bagian barat dan orang Jawa sendiri memerintah di tengah dan timur sebab Jawa Tengah dan Jawa Timur juga dikenal sebagai pusatnya kejawen atau kawasan penduduk yang berbahasa Jawa kalaupun para raja di Jawa Tengah bagian selatan menyebut gubernur jenderal Belanda dengan penuh hormat sebagai ingkang eang bukan berarti hubungan mereka akrab justru persis sebaliknya bahwa sekalipun para gubernur jenderal itu dihormati sebagai penguasa senior namun mereka tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam urusan-urusan intern keraton dan memang dalam hampir setiap kejadian ketika seorang gubernur jenderal mengunjungi keraton-keraton sampai pecahnya perang jawa berbagai kesulitan pun timbul seorang gubernur jenderal baru juga diharapkan menerima ucapan selamat dari sultan di ibu kota kolonial di batavia bukan di tempat lain tindakan tata kerama yang dianggap wajar saja dari suatu kurutan besar kepada kerajaan tetangga jadi jelas ini bukan tindakan yang menandakan kedudukan seorang raja taklukan kepada penguasa pengayomnya dalam kondisi semacam ini residen sebagai wakil belanda di wilayah keraton menempati posisi penting sebagai bagian dari sebuah dualitas yang terdiri dari dua orang yakni patih atau menteri pertama dan residen kedua pejabat ini memiliki kesetiaan baik terhadap penguasa Belanda maupun Raja Jawa dengan demikian residen diperlakukan oleh penguasa Jawa sebagai duta besar tanda kutip dari VOC atau Serikat Dagang Hindia Timur pada saat bersamaan seorang residen juga dituntut untuk memenuhi fungsi-fungsi seremonial tertentu di istana kadang-kadang ia bahkan harus berlaku sebagai pesuruh yang menuangkan anggur dan sirih pinang raja pada resepsi-resepsi kenegaraan maklumat Dendel secara efektif sekali menghancurkan struktur politik lama dan makin memperkuat cengkeraman pemerintah Belanda di tanah Jawa jika pasal-pasal dalam maklumat itu dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan Dendel maka tidak akan ada lagi anggapan bahwa residen adalah pembantu milik bersama antara pemerintah kolonial Belanda dan Raja Jawa Reaksi Sultan Kedua sebagaimana dicatat oleh sumber-sumber Jawa maupun Belanda adalah sangat kecewa menurut babat keraton Yogyak Sultan sangat prihatin dengan seriusnya dampak perubahan ini Sang Sultan terganggu batinnya sungguh-sungguh memikirkan banyak masalah yang timbul ia sudah merasakan tentang masa depan bahwa kumpeni akan berkuasa menggusur martabat kerajaannya dan menghancurkan otoritasnya akhirnya mereka akan menyapu bersih pulau Jawa seperti emas tersapu oleh air dalam babatnya Diponegoro mengacu pada diskusi-diskusi hangat menyusul diterimanya berita tentang maklumat dendels itu di Jogja pangeran secara khusus menyebutkan susunan tempat duduk baru dan hak menteri atau residen untuk membawa payung berlambang kerajaan Belanda sesuatu yang terasa amat pelik bagi Sultan babat Dipanagara bagian 2 halaman 50 sebuah sumber Jawa lainnya menggambarkan situasi ini sebagai mendurukan residen sama tinggi dengan Sultan meski hanya disinggung sedikit saja jelas bahwa reformasi dendels sangat tidak menyenangkan hati pangeran salah satu tujuan perang tiada lain ialah mengembalikan Jawa kepada keadaan sebelum reformasi dendels pada bulan Juli tahun 1808 sehubung dengan hal ini dalam perundingan perundingan awal gencatan senjata pada Desember tahun 1829 Belanda ditawari beberapa opsi yang kesemuanya terkait dengan era pra dendels seperti dalam hal perdagangan Belanda dituntut untuk hanya membatasi diri pada dua kota di pantai utara Jawa Batavia dan Semarang pengalaman di Ponegoro dalam krisis tahun 1808 memberi warna pada filsafat politiknya untuk jangka yang panjang pada awalnya konflik terbuka dapat dihindari Residen Yogyak yang baru Peter Engelhard supupu gubernur terakhir Semarang dan anggota keluarga Swiss Belanda yang terkenal sangat cakap itu adalah seorang diplomat yang fasih berbicara wasis amicara di mata orang Jawa selama menjabat ia mampu memperlembut sifat keras dan arogansi tuntutan Dendels itu tetapi jelas bahwa perubahan perubahan posisi keraton berhadapan dengan pemerintahan Eropa tidak dapat bertahan lama dengan upaya sopan santun diplomatik belaka babat keraton Yogyak menggambarkan begitu menerima maklumat Dendels Sultan Sultan langsung memerintahkan mengubah kursi singasananya agar posisinya tetap lebih tinggi selama upacara-upacara kenegaraan berlangsung ia juga memerintahkan membuat dampar atau kursi singasana yang lebih sempit sehingga hanya Sultan yang dapat duduk di situ pada saat yang sama sebuah dudukan kaki dari kayu ditaruh di bawahnya sehingga Sultan dapat selalu duduk lebih tinggi daripada residen prosedur ini akan berakibat nyaris fatal saat kunjungan pertama Revols ke Yogyak pada bulan Desember tahun 1811 reaksi keraton Surakarta terhadap maklumat 28 Juli itu tampak lebih akomodatif Van Bram Residen Surakarta menjabat tahun 1808 sampai 1810 1811 terkejut oleh perbedaan yang mencengangkan tanda kutip dalam persahabatan yang ditunjukkan dua keraton itu ketika ia mengunjungi Yogyak pada pertengahan Oktober tahun 1808 Sultan tidak dapat berbicara bahasa Melayu sehingga sulit untuk bercakap-cakap dengan dia catat Van Bram seraya menambahkan bahwa ia menangkap suatu tatapan liar di mata Sultan yang mengindikasikan rasa curiga dan takut laporan 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 senada semacam ini hanya mempertegas keyakinan Dendels setelah mendapat kabar bahwa Sunan menerima aturan baru seremonial itu Dendels menulis itu sangat bertolak belakang dengan Sultan Yogyak penghinaan yang dia rasakan dari pemerintahan Belanda menyebabkan dia tidak menyetujui aturan seremonial baru dan ia agaknya merancang sebuah rencana untuk melepaskan diri dari Belanda Dendels tahun 1814 halaman 94 maka awal mula konfrontasi Yogyakarta melawan Gubernur Jenderal Guntur Kesultanan Yogyakarta lebih di atas angin dibandingkan pihak Belanda sampai disini dulu sahabat video selanjutnya adalah manuver militer Jawa dan Belanda jangan lupa di subscribe terima kasih